Bagaimana seorang istri tidak mahu melayani suaminya di rumah, Bagaimana seorang istri tidak mahu melayani suaminya. Bagaimana seorang istri tidak mahu melayani suaminya, Maka dia akan masuk syurga daripada pintu mana saja dia mahu. Ya, ini pintu paling mudah untuk masuk syurga adalah bagi istri. Bagi istri. Salat lima waktu, maksudnya yang utama yang wajib. Puasa Ramadhan itu pun yang wajib. Yang ketiga adalah taat kepada suami. Tentunya kepada perkara yang diperbolehkan di dalam syariat. Termasuk daripada hak, nafkah, tawir dan juga baltinnya. Yang juga wajib untuk dipenuhi. Demikian, tuntutannya ditutup oleh syara. Pada masa yang sama, persefahaman antara mereka adalah perlu tinggi dan perlu respect satu kepada yang lain. Seperti, baginda Rasulullah katanya dalam hadis ini ada kan, Baginda ini kan fimihna di ahlih. Ya, ini selalu meringankan beban keluarganya. Ya, ini di rumah itu tidak menyusahkan kerja terhadap istrinya. Persefahaman perlu wujud, tolak ansur perlu ada, toleransi pun perlu meninggi pada masa yang sama. Hak juga perlu untuk ditunaikan. Jangan sampai memanfaatkan daripada suami tolak ansurnya, kemudian memahami perasaannya sehingga si istri tidak melayani kepada suaminya. Tujuannya apa? Suami kurang baik, dia mesti dipaham itu. Kalau seperti itu, dia memanfaatkan ehsan suaminya bukan pada tempatnya. Demikian juga si suami tidak melihat kepada istrinya bila mana tidak memberikan apa yang diinginkan. Maka akan dilihat sebagai istri yang nusyus, istri yang berhak, istri yang begini. Lihat keadaannya, sepanjang hari mungkin sudah kerja, sepanjang hari buat hal-hal yang mungkin tak mampu untuk nak memenuhi keinginannya, yang seperti itu pun juga perlu ada pertimbangan daripada kedua-dua pihak. Wallahu ta'ala a'lam bil-salam.